Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya Imuran Pribadi Tetap di channel Valk Marifat Bisnis Nah kali ini dalam kegiatan Eko Trend Ekonomi Masyarakat Pesan Trend Atau Ekonomi Bunda Pesan Trend OPOP Jember Ini salah satunya saat ini saya di Yayasan Akbar Sejahtera Yayasan Akbar Sejahtera Kepontrennya ya? Kepontren Almijan Jadi di Kepontren Almijan Ini salah satu senior Nah yang diasuh oleh Kiai Sirotul Mustaqim Nah ada satu kegiatan menarik Yang perlu kita apresiasi pertama Dan nanti akan saya coba Saya festivalisasi Bagaimana kegiatan santunan anak yatim Yang menjadi rutinitas ini Yang untuk mengelola satu kecamatan Di Umbul Sari Yaitu di bawah Di bawah Naungan Yayasan Alakbar Sejahtera Ini adalah ada sesuatu yang menarik Bagaimana akan kita kembangkan Kita kaji lebih jauh Bagaimana cara pengelolaan Memanajemenisasi Dari hulu dan hilir Tentang pemberdayaan Dan pengelolaan Manajemen Untuk santunan anak yatim ini Dan kemudian Bagaimana Krik dan kiatnya Yang dilakukan Selama ini Nah kita akan bincang-bincang Dengan pengasuh Kiai Haji Sirotul Mustaqim Sebelumnya Kita akan alat dulu Apa kabar Yai? Assalamualaikum Yai Alhamdulillah Khair-khair Baik-baik Nah Yai Ini santunan anak yatim Kemarin saya mengikuti Menurut saya ini luar biasa Dan perlu diapresiasi Sebagai salah satu program Salah satu program Pondok pesantren Atau social trainer Yang memiliki Visi-visi Untuk pegiatan anak yatim Nah Ide awal Yai Ide awal Bagaimana Di pesantren Almizan ini Melakukan Santunan anak yatim Dan pemberdayaan Anak yatim Ide awalnya bagaimana Yai? Nah ini kami Jelaskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya wassalam Ini namanya Pondoknya Pondok Rototul Islam Yayasanya Akbar Sejahtera Kemudian Kopontrennya Itu Kopontren Almizan Oh Almizan Kopontren ya Ya Kopontrennya Almizan Almizan itu Bahasa Arab Bahasa Jawanya Timbangan Jadi Serba Ditimbang Kalau menimbang Bisnis itu Sesuai dengan Petunjuk Agama Lalu awalnya Kita itu Mendirikan Yayasan Lalu kita Di dalam Yayasan itu Punya Pondok Pesantren Punya Pantiasuan Yang sekarang Pantiasuan Dikandil KSA Lalu Ada Kopontren Namanya Kopontren Itu Koperasi Pondok Pesantren Nanti Kalau ada Usaha Legalitasnya Melalui Kopontren Awalnya Begitu Lalu Mendirikan Pantiasuan Nah Saat ini KSA Lalu itu Berkewajiban Menghidupi Atau Merawat Merumat Anak-anak Yatim Awalnya Kita Punya Itu Ya Tahun 78 Itu Hanya Punya Anak 5 Jadi Dimulai Tahun 78 Yang Mendirikan Pesantrenya 78 Pesantrenya Yang Mengelola Anak Yatim Sama Yayasanya Dulu Yayasanya Karena Kita Legalitasnya Itu Menurut Petunjuk Ahli-ahli Hukum Kita Harus Punya Legalitas Akhirnya Kita Pada Waktu Itu Mendirikan Namanya Yayasan Itu Kejember Itu Notaris Itu Baru Satu Orang Andi Prayit No Esa Itu Langsung Tahun 90 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 81 Mendirikan Yayasan Yayasan Akbar Sejahtera Yayasan Pada Waktu Itu Akbar Itu S Akbar S Kemudian S S S Dimusawahkan Dengan Pak Notaris Itu Wah Ini Baiknya Sejahtera Oh Ya Akhirnya Dinamakan Akbar Sejahtera Besar Tapi Ya Sudah Mengingat Menginginkan Sejahtera Jadi Sahabat Marifat Bisnis Ini Menarik Sekali Bincang-bincang Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Nah Tadi Dijelaskan Bahwa Yayasan Di Kepontren Almizan Ini Telah Dimulai Tahun Tujuh Tujuh 78 Wah Sampai Sekarang Berarti kan Sudah Lama Sekali Jadi Exist Setiap Jadi ini rutin Ya Tiap tahunnya Rutin Bahkan Yang rutin Itu Dua Kali Insidentil Tiga Kali Jadi Secara rutin Itu Dua Kali Per tahun Dan Bahkan Insidentil Satu Kali Berarti Bisa Diasumsikan Bisa Tiga Kali Artinya Kalau Sekian Ratus Anak Yatim Nah Ini Perlu Kita Gali Bagaimana Kita Bisa Sharing Bisa Berbagi Belajar Dari Yayasan Almizan Ini Mampu Mengkoordinir Anak Yatim Tentu Disini Kan Ada Anggaran Yang pertama Anggaran Nah Ini Yang Sering Sekali Kita Menjadi Permasalahan Di Semua Penduduk Pesantren Atau Lembaga Sosial Lainnya Yang Mengelola Pemberdayaan Anak Yatim Pemberdayaan Yang Saya Ikut Kemarin Itu Kira-kira Anggaran Yang Diperoleh Untuk Santunan Itu Dari Mana Saja Selama Ini Kita Punya Web Namanya Web Saya Kondumi Produktif Terus Kemudian Akhir-akhir Ini Ada Semacam Donatir Meskipun Tidak Tetap Artinya Bisa Membantu 10% Bisa Sampai 10% 10% Bisa Dulu Malah Tidak Punya Itu Jadi Kita Pengurus Itu Dulu Pertama-tama Kalau Mau Santunan Ya Urunan Nah Sekarang Pengurus Tidak Usah Urunan Karena Punya Web Dulu Termasuk Itu Punya Usaha Perikanan Itu Mulai Dari Kul Kul Terus Ikan Lele Ikan Grameh Ikan Nila Itu Itu Ditulisan Itu Lengkap Kemudian Dulu Ternak Kambing Ternak Kambing Ya Secara Alami Itu Jadi Tidak Teknis Seperti Sekarang Itu Dulu Ya Punya Terus Kemudian Kita Punya Usaha Apa Apa Sarana Sarana Pertanian Itu Dolomit Dulu Punya Agen Dolomit Dan Pertanian Macem-macem Jadi Anggaran Dari Kemandirian Usaha Dari Usaha Yang Dicetakan Oleh Kepontren Terus Itu Juga Pada Waktu Itu Saya Tahun Itu Sudah Punya Ijin Dari Deperindak Itu Sudah Kartu Biru Jadi Kartu Biru Itu Sudah Kapasitasnya Sudah Jutaan Besar Terus Mulai Awal Awal Berdiri Itu Berapa Banyak Yang Dibina Pertama Kali Anak-anak Yang Diasrama Itu Hanya Dua Setelah Ada Amanah Dari Guru Saya Setelah Mondok Gustur Itu Urus Anak Yatim Nah Itu Saya Punya Dua Terus Suruh Belajar Di Hidwarjo Surabaya Di Kelapa Sepuluh Sana Sudah Punya Anak 250 Yatim Terus Kemudian Bistnya Sudah Punya 7 Pada Waktu Itu Saya Suruh Belajar Di Sana Akhirnya Saya Juga Bisa Tahun 80 Itu Punya Kendaraan Sewa Itu L300 Punya 17 Anak-anak Yang saya Asramakan Terus Saya Bikin Asrama Setelah Buat Asrama Anaknya Itu Punya 20 Terus Punya 20 Terus Di Luar Asrama Itu Punya 50 Terus Lama-lama Sekarang Ini Sekarang Yang Dalam Asrama 44 Yang Di Luar Asrama Punya 257 Kurang 44 Tadi Luar Biasa Oke Sahabat Channel Perbincangan Ini Semakin Menarik Nanti Disini Ada Dua Ustadz Yang Membantu Pelaksanaan Daripada Kegiatan Anak Yatip Ini Yang Dikelola Oleh Yayasan Kepontren Al-Akbar Al-Mijan Yayasan Akbar Sejahtera Yang Perlu Digarisbawahi Adalah Rutunitas Kegiatan Ini Mulai 78 Sampai Sekarang Dan Sekarang Sudah Mencapai 200 257 Dari 8 Desa Dari 8 Desa Seluruh Kecamatan Umbulsari Berarti Masih ada Yang Belum Ikut Dua Desa Karena Yang Satu Agamanya Kristen Satu Desa Yang Satu Campuran Masih Jadi Belum Ikut Tapi Nantinya Akan Menurut Pengurus Mau Diikutkan Tapi Dengan Pertimbangan Yang Harus Melalui Rapat Nanti Oke Nah Bincang-bincang Selanjutnya Saya akan Berbicara Dengan Ada Dua Ustadz 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 Fathur Ustadz Fathur Sama Ustadz Ustadz Muhammad Soleh Ini akan Bincang-bincang Ini Ustadz Muhammad Soleh Sebagai Koordinator Desa Dan Ustadz Fathur Ini Sebagai Sekretaris Sekretaris Dalam Kegiatan Ini Kita Akan Gali Lebih Jauh Bagaimana Pelaksanaannya Dan Nanti Mungkin Akan Sharing Bagaimana Agar Program Ini Itu Menjadi Program Digitalisasi Yang Ter Data Sehingga Akan Mudah Melakukan Apa Itu Akan Melakukan Pendataan Pendataan Atau Melakukan Rencana Rencana Projek Projek Yang Lebih Bagus Nah Sahabat Channel Fak Maribat Bisnis Ini Kita Akan Bincang-bincang Kepada Sekretaris Dari Yayasan Agbar Sejahtera Yayasan Agbar Sejahtera Sebagai Pelaksana Daripada Kegiatan Yatim Piatu Donasi Santunan Yatim Piatu Yang Rutin Nanti 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 Secara Apa Itu Secara Festivalnya Seperti di Video-video Yang Anda Lihat Itu Saya Cantumkan Mulai Foto Dan Videonya Dan Juga Ada Liputan Dari JTV Itu Saya Cantumkan Juga Nah Ini akan Berjang-berjang Sebelumnya Kita Perkenalan Dulu Sama Ustadz Fat Fat Roman Kira-kira Dalam Membantu Pelaksanaan Kegiatan Santunan Yatim Piatu Ini Mulai Mekanismenya Dan Sistem Yang Telah Dilakukan Itu Seperti Apa Dan Termasuk Menghadapi Permasalahan Permasalahannya Dan Kendalanya Dan Yang penting Itu Sistem Yang Ada Sistem Yang Ada Itu Apakah Perlu Diperbarui Atau Sudah Atau Dipertahankan Atau Bagaimana Menggo Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu Saya Perkenalkan Syafat Khurrahman Selaku Sekretaris Dari Yayasan Akbar Sejahtera Alhamdulillah Perkembangan Demi Perkembangan Untuk Kegiatan Yang Ada Di Yayasan Akbar Ini Tidak Hanya Sebuah Kegiatan Penduk Pesantren Tidak Hanya Sebuah Kegiatan Pendidikan Tapi Disitu Menyangkup Kegiatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Nah Di dalam Yayasan Akbar Ini Kita Kegiatan Yang Rutin Dalam Rangga Untuk Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Itu Yang Pertama Kegiatan Santunan Anak Yatim Yang Insyaallah Itu Sudah Berjalan Hampir 15 Tahunan Cukup Lama Dan Dari Tahun Ketahun Itu Mengalami Terus Peningkatan Anak-anak Yang Disantuni Terus Tambah Jumlahnya Tambah Terus Sampai Kemarin Tanggal 16 April 2023 Itu Sampai Mencapai 257 Dan Dari Masing-masing Kegiatan Itu Ini Kita Pingin Ada Konsep Baru Yang Tidaknya Model Tradisional Dan Klasik Seperti itu Yang Ujung-ujungnya Selalu Setiap Tahun Kita Masih Mencari Dan Mencari Donatir Tambahan Donatur Paling Tidak Ini Bagaimana Ketika Konsep Sistem Ini Nanti Akan Kita Rubah Akan Kita Desain Yang Lebih Secara Administratif Secara Informasi Itu Nanti Semua Lembaga Baik Itu Dari BUMN Perusahaan Yang Punya CSR CSR Itu Akan Kita Beri Kita Informasikan Bahwa Program Santunan Yang Satu Tahun Tiga Kali Ini Bagaimana Nanti Konsep Ini Nanti Akan Dibeli Dalam Arti Untuk Mendanai Dan Memberikan Santunan Kepada Anak-anak Untuk Tahun Tahun Ini Dari Jumlah 257 Ini Ada Delapan Desa Yang Disitu Akan Didampingi Oleh Beberapa Pendamping Contohnya Seperti Desa Tegal Wangi Ada 42 Anak Dari Desa Umbul Sari Ini Ada 54 Anak Tanjung Sari 33 Anak Umbul Rejo 21 Anak Terus Paleran 37 Anak Desa Gunung Sari 36 Anak Dan Dari Yayasan Sedi Akbar Ada 45 Anak Jadi Kemarin Konsep Yang Kita Laksanakan Itu Masih Sistem Klasik Kita Mengingat Nanti Dari Hasil Diskusi Ini Bagaimana Nanti Sumber Dana Itu Nanti Dengan Sendirinya Akan Diberi Beberapa Partisipan Dari Beberapa Lembaga-lembaga Khususnya Yang selama ini Mungkin Seperti BUMN Perbankan Terus Pertamina Dan sebagainya Mereka Sangat Membutuhkan Sebuah Profil Desain Anak-anak Masing-masing Dalam Bentuk Kurikulum Fitnya Itu Nah Kemarin Yang Sudah Berjalan Itu Sumber Dananya Dari KAS SK LKSA Akbar Syatra Termasuk Juga Donatur Umum Dan Juga Bekerjasama Dengan Bil Yatimi Peduli Nusantara Jambat Jember Yang Disitu Yang Jelas Nanti Kedepannya Bagaimana Konsep Ini Nanti Tidak Seperti Kemarin Yang Selalu Kita Kesana Kemari Mencari Solusi Pendanaan Untuk Memberikan Santunan Anak Jatim Nah Ini Menarik Sekali Saya Mungkin Akan Mencoba Mengkaji Lebih Jauh Lagi Yang Selama Ini Ada Ini Karena Sekretaris Tentu Banyak Terlibat Karena Secara Standar Secara Standar Pemberdayaan Atau Pengelolaan Anak Yatim Itu Gampang Gampang Susah Dikatakan Gampang Gampang Susah Dikatakan Gampang Karena Tinggal Mengambil Anak Yatim Dikatakan Susah Karena Pemberdayaan Alokasi Penganggaran Dan seterusnya Sehingga Saya sebut Gampang Gampang Susah Dan Juga Karena Ini Panggilan Moral Panggilan Hidayah Dan Ini Tidak Semua Orang Memiliki Panggilan Moral Untuk Pemberdayaan Anak Yatim Saya Memiliki Gambaran Bahwa Kalau Melihat Di Youtube Atau Di Lembaga Lembaga Yang lain Bahwa Di Yayasan Besar Atau Di Internasional Bahkan Bahwa Pengelolaan Anak Yatim Itu Mereka Selalu Sebenarnya Selalu Menjual Database Nah Pengembangan Perkembangan Modern Apalagi Di era Digital Semua Pengelolaan Pemberdayaan Yayasan Yatim Piyatu Itu Selalu Dalam Tanda Putip Menjual Database Artinya Database Itu lengkap Bagaimana Perkembangan Anak Bagaimana Perkembangannya Pendidikannya Dan seterusnya Nah Kira-kira Di Yayasan Akbar Selama Ini Yang Selama Ini Yang Dilakukan Tentang Terkait Sama Database Itu Kira-kira Bagaimana Ya Sementara Ini Untuk Kegiatan Yang Di Dalam Manajemen Untuk Di Lembaga Yayasan Akbar Ini Penanganannya Masih secara Tradisional Jadi ketika Kita punya Binaan Di luar Asrama Sejumlah Delapan Desa Itu Secara Teknis Itu Cukup Kita Memberikan Informasi Dan Memanggil Pendamping Pendamping Itu Sebagai Pengelola Yang Di Masing-masing Titik-titik Itu Hanya Cukup Fotokopi Kakak Terus Usia Anak Itu Di Konsep Lewat Formulir Jadi Belum Masuk Ke Database Belum Masih Dalam Bentuk Manual Belum Manual Sudah Jalan Yang Bagus Yang Menarik Manual Jalan Apalagi Nanti Ketika Masuk Ke Database Saya Yakin Akan Lebih Besar Lagi Sahabat Channel Falk Maribak Business Ini Menarik Sekali Sebagai Sekretaris Dari Yayasan Akbar Sejahtera Ini Ternyata Selama Hampir 15 Tahun Dikelola Secara Manual Kegiatan Ini Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik Dan Anak Yatim Semakin Bertambah Ini Akan Menarik Lagi Kalau Dikelola Secara Modern Atau Secara Digitalisasi Sehingga Jangan Database Yang Lengkap Mulai Asal Usul Mulai Keterampilan Mulai Monitoring Anak Yatim Itu Daily Weekly Nya Apakah Hari Ngaji Atau Tidak Kegiatannya Ngaji Sekolah Bermain Dia Ikut Les Apa Sehingga Anak Yatim Ini Akan Terkontrol Dan Kegiatannya Tidak Sampai Masuk Kenekelan Remaja Nah Itu Kita Harapkan Dan Untung Kegiatannya Masuk Kegiatan Kegiatan Agama Di pesantren Ini Akan Terlindungi Sekali Nah Nanti Kita Akan Bincang Bincang Dengan Langsung Koordinator Desa Secara Yang terlibat Karena Ini Sekretaris Kita Akan Bincang Lagi Dengan Koordinator Desa Tapi Yang Jelas Ustaz Fagur Kalau Diterapin Manajemen Digitalisasi Kira-kira Ini Apakah Memungkinkan Apakah Sanggup Mau Atau Bagaimana Jadi Untuk Menuju Ketahapan Lebih Update Disitu Ketika Kita Manual Yang Jelas Kita Ketinggalan Sehingga Beberapa Saudara Kita Yang Disitu Punya Perusahaan Atau Punya Rezeki Yang Jelas Disitu Tidak Bisa Membaca Secara Online Kebutuhan Mereka Mau Menyalurkan Rezekinya Yang Jelas Disitu Akan Melihat Kondisi Sekarang Jamannya Jaman Modern Secara Online Secara IT Jika Nanti Konsep Dari Yayasan Akbar Pertama Kita Nanti Akan Kita Kumpulkan Dari Koordinator Lapangan Yang Ada Disa Desa Itu Bahkan Nanti Tidak Menutup Kemungkinan Dari Di Luar Kecamatan Bulsari Nah Untuk Pilot Project Nanti Akan Kita Gerakkan Dari Delapan Desa Atau Delapan Koordinator Itu Dengan Kita Kumpul Kita Panggil Kita Beri Konsep Kita Beri Wawasan Untuk Menuju Ke Digital Nah Itu Nanti Ketika Dari Masing-masing Sudah Ada Konsep Bahwa Di Masing-masing Anak Itu Nanti Ada Sebuah Kurikulum Dan Disitu Yang Tau Persis Di Lapangan Adalah Koordinator Sehingga Nanti Di Tingkat Yayasan Sebagai Input Data Saja Terus Disitu Nanti Bagaimana Nanti Konsep Berikutnya Tergantung Dari Tim IT Untuk Mengelola Dari Tradusional Menuju Ke IT Yang Keprofesional Pengelolaan Keprofesional Nah Oke Ini menarik Sekali Akan Kita lanjut Bincang-bincang Selanjutnya Dengan Koordinator Yang Di Desa Karena Di Umbul Sehari Ini Ada Delapan Desa Saat Ini Masih Tergabung Enam Ya Ada Sepuluh Tergabung Delapan Ada Sepuluh Tergabung Delapan Desa Karena Ini Menurut Saya Sangat Menarik Sekali Kita Akan Bincang-bincang Dengan Mohamad Soleh Nah Ustaz Nah Sebagai Koordinator Ini Pertama Sudah Berapa Lama Mengkoordinir Nakyatim Dan Mengapa Ustaz Tertarik Kepada Mengkoordinir Nakyatim Dan Kira-kira Perkembangan Di Desa Ustaz Yang Dibina Itu Problematik Anakyatim Itu Seperti Apa Termasuk Di Dalam Pengelolaan Mulai Pendidikan Jaminan Pendidikan Maksud Saya Mulai TK Mungkin TK Mungkin Sampai Perkuran Tinggi Saat Ini Bagaimana Apakah Perlu Ditingkatan Atau Bagaimana Karena Ini Saya Live Mungkin Kalau ada Donator Silahkan Transfer Di Rekening Ini ada Rekening Yayasan Akbar Saya Cantumkan Di bawah Saya Bincang Dengan Ustaz Mohamad Soleh Kira-kira Bagaimana Ustaz Kiat-kiatnya Mengelola Dan Dimulai Sejak Kapan Problematik Di Desa Itu Pembinaan Mengkoordinir Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Ditanya Sejak Kapan Alhamdulillah Sejak Masih Bujang Terlibat Langsung Dengan Anak-anak Yatim Bahkan Cuma Waktu itu Masih Manua Secara Pribadi Karena Kita Peduli Awalnya Saya Basicnya Adalah Pendidik Di Sebuah Lembaga Pendidikan Swasta Diawali Dengan Ada Siswa Yang Berprestasi Tapi Yatim Miskin Akhirnya Kita Berdayakan Alhamdulillah Sampai Keberkuan Tinggi Presa Halama Kita Kenal Dengan Yayasan Akbar Sejahtera Jadi Sebelum Kenal Yayasan Akbar Sudah 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 Membinan Yatim Secara Menua Secara Pribadi Sudah Kenal Dengan Yayasan Akbar Semisi Kita Bergabung Saya Bergabung Dengan Yayasan Akbar Sejahtera Sejak 2009 2009 Cukup lama Juga Saya Bergabung Dengan Yayasan Akbar Kemudian Kenalan Dengan Beliau Kihaji Syotol Mustakim Dengan Ustadz Fatur Rahman Kemudian Kita Akhirnya Mengkoordinir Di Desa Saya Berjalan Dengan Baik Dari Tahun Ketahun Tentang Satunan Pemberian Nafkah Kepada Mereka Cuma Waktu Itu Saya Sebenarnya Terusik Apa Cukup Begini Anak Yatim Ini Saya Lebih Berfikir Kepada Pemberdayaan Bagaimana Anak Yatim Ini Tidak Cukup Kita Beri Istilah Kita Beri Makan Tapi Kita Berikan Pelayanan Pendidikan Pembentukan Mental Sehingga Mereka Mereka Nanti Benar Benar Muncul Menjadi Putra Putra Bangsa Terbaik Kita Arahkan Kalau perlu Sampai Selesai Di Perguruan Diri Itu Kemudian Itu Berpikir Kita Sempat Kongko Bicara Dengan Yaya Kebetulan Yaya Seng Akbar Setelah Sendiri Sebelum Terung Juga Secara Manual Sudah Lama Mengirimkan Putra Putra Yatim Ini Untuk Disekolahkan Keberluan Tinggi Bahkan Sudah Sudah Yang Menemua S2 Sudah S2 Yang Sudah Tamat S1 Banyak Diantarkan Sampai Mandiri Sampai Sudah Bahkan Ada Yang Jadi Polisi Jadi Tentara Jadi Sudah Banyak Sebenarnya Iya Saya Di Dokter Cuma Penangannya Masih Manual Masih Manual Ustaz Tadi Manual Saja Kita Sudah Bisa Sudah Hebat Kalau Ditata Secara Sistematik Berkurikulum Insyaallah Akan Bisa Optimal Jadi Sehingga Kita Tidak Akan Menunggui Bapak Yatim Kita Itu Ternyata Disana Terlibat Perkelayan Yatim Kita Karena Kita Tidak Bisa Memantau Secara Optimal Karena Belum Adanya Program Yang Sistematik Dan Tergurikulum Belum Tergurikulum Belum Tergurikulum Kita Sangat Berharap Sekali Itu Nanti Akan Terwujud Karena Keberadaan Yasa Ini Benar-benar Bisa Manfaat Untuk Bangsa Negara Amin Kalau Bisa Anak Yatim Disini Kita Antarkan Sampai Bisa Jadi Presiden Bukan Cuma Kepala Desa Banyak Sudah Banyak Kita Jadi Presiden Mungkin Sementara Itu Harapan Dari Kami Selaku Koordinator Yatim Yang Tau Persis Kondisi Di Lapangan Bagaimana Mereka Ibu-ibu Atau Janda-janda Yatim Ini Kehidupannya Bagaimana Jadi Kita Mencoba Nanti Kita Berikan Sebuah Usaha Yang Mereka Juga Bisa Mandiri Jandanya Mandiri Yatim Mandiri Sehingga Benar-benar Keluarga Yatim Ini Hidupnya Sejahtera Dan Terpelajar Berpendidikan Mantap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ini sangat Menarik Sekali Selanjutnya Saya akan Karena Tadi Citar Kebawa Alumni Dari Pembinaan Dari Yasan Akbar Sejahtera Ini Ada Yang Sudah Jadi Dokter Tentara Sudah Sudah Ada Jadi Banyak Mendebati Di Pegawin Nah Ini Masih Dikelola Seri Resional Bagaimana Kalau Sudah Tersistematis Terdigitalisasi Terbuat Kurikulum Yang Praktis Mulai Hulu Hilirnya Daily Weekly Monthly Yarninya Itu Ada Nah Kita Terakhir Akan Tentang Bagaimana Alumni Cerita-cerita Alumni Ini Saat Ini Sudah Menjadi Apa Sudah Ada Dimana Dan Berapa Besar Presentasenya Nah Saya akan Bincang-bincang Dengan Yair Suratul Mustakim Lagi Tentang Alumni Kita bicara Alumni Dari Binaan Yair Asana Akbar Saya akan Kira-kira Alumni Mulai Dari Tahun 78 Sampai Sekarang Alumni Persisitas Persisitas Yang Telah Dicapai Bisa Ceritakan Ada Yang Masih Ada Yang Kerja Di Karena Saya Sekolahkan Di STM Apa Itu Kelautan Itu Ada Yang Sekarang Ikut Kapal Besiar Di Australi Terus Ikut Kapal Besiar Yang Ke Australi Ada Yang Ke Jepang Ada Ke Jepang Jepang Terus Apa Itu Startnya Itu Dari Benua Bali Ada Yang Penangkapan Ikatuna Itu Di Eropa Pengelahiran Eropa Ada Yang Di Asia Penangkapan Ikatuna Yang Di Daerah Itu Ada Yang Pangkal Lanya Rata Rata Berarti Sampai Sekarang Masih Ikut Penangkapan Ikan Tuna 6 Bulan Sekali Turun Ke Daratan Ada Yang Jadi Sopir Sopir Kapal Laut Nakoda Sopir Kapal Udara Waduh Juga Jadi Pilot Yang Kapal Laut Itu 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 Di Batu Rata 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 Di Perusahaan Batubara Yang Kirim Batubara Keluar Negeri Di Kalimantan Yang Banyak Di Kalimantan Timur Samarinda Dan Balikpapan Kemudian Yang Tentara Juga Ada Yang Pangkatnya Sekarang Letkol Sudah Lekol Jenis Dimana Di Mabes Terus Ada Yang Pada Waktu Di Dandion Karena Saya Masukkan Di Akmil Sehingga Bisa Disitu Juga Guru Ada Yang Swasta Ada Yang Punya Berumah Makan Resto 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 Kuliner Kuliner Ada Yang Dulu Kita Punya Usaha Terus Memang Kita Tidak Begitu Mengandalkan Donatir Pada Waktu Itu Mulai Dulu Kita Punya Perusahaan Jadi Usaha Sendiri Ya Perusahaan Punya Perusahaan Genteng Punya Perusahaan Kupuk Itu Punya Cabang Sampai Di Lobar Loteng Lotim Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Terus Kemudian Juga Nanam Kopi Di Perkebunan Kopi Di Sumatera Di Sumatera Nanam Kopi Di daerah Lampung Sampai sekarang Itu Sampai sekarang Untuk Membiayai Ternyata Untuk Membiayai Santunan Manakala Diputuhkan Kemudian Juga Dulu Punya Kelapa Sawit Di Kaltim Di Kuaro Modang Tapi Dulu Kelapa Sawit Harganya Hancur Hancur Terus Dijual Tapi Dulu Yang Kopi Hancur Sekarang Bisa Diharapkan Terus Kemudian Juga Disini Itu Daerah Ceruk Kita Juga Nanam Ceruk Ngewah Salak Terus Dulu Sudah Apa Itu Ternak Lele Dulu Sudah Untuk Untuk Dulu Pakat 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 Ikan Lemuru Masih Murah Mudah Sudah Dulu Pernah Sukses Di era Tahun Itu Sekarang Gak Mudah Sekarang Kita Mengawali Usaha Jadi Intinya Para alumni Dari Bindahan Ini Sudah Banyak Jadi Orang Yang Memiliki Prestasi Dan Bermanfaat Dulu Itu Kita Punya Namanya Konveksi Punya Cetak Sablon Itu Tahun 90an Sudah Punya Sudah Punya Dan Bahkan Sekarang Yang Bisa Meneruskan Itu Ainul Sablon Pak Ahmad Itu Sampai Sekarang Itu Dulu Saya Sekolahkan Di Kutisari Surabaya Lalu Usaha-usaha Yang Lain Dulu Juga Punya Travel Sekarang Tidak Seperti Dulu Kalau Dulu Tidak Ada Saingan Bisa Sampai Semuanya Itu Diterminalkan Di Surabaya Travelnya Surabaya Semarang Jakarta Surabaya Banyuwangi Den Pasar Mulai Dulu Punya Sumbawa Sekarang Ini Yang Yang Ingin Diteruskan Ini Nanti Termasuk Nydak Mie Dulu Nydak Mie Itu Pakai Tangan Pakai Tangan Itu Punya Cidaan Yang Beli Di Manual Manual Pake Tangan Diputer Lalu Di Tahun 2000an Itu Beli Cidaan Yang Kecil Yang Kapasitasnya Hanya Satu hari Paling Maksimal Tiga Tintal Tidak Yang Seperti Sekarang Ini Kapasitasnya Ini Satu hari Satu ton Satu ton Ini yang Salah satunya Untuk Mendana Ini Terus Kemudian Bisa Giling Yang Satu ton Tapi Kalau Lima Quintal Lebih Jadi Intinya Dari Proses Berjalannya Kegiatan Diayasan Ini Ada Produk Ada Industri Ada Perusahaan Ada Usaha Kunci Usaha Ekonomi Berjalan Oke Sahabat Terima Kasih Kepada Kiai Sirotel Mustakim Dan Juga Ustadz Fathur Serta Ustadz Soleh Nah Sahabat Channel Falk Marimat Bisnis Ini Adalah Bagaimana Mengelola Sebuah Yayasan Anak Yatim Piatu Pemberdayaan Yang sudah Bertahan 15 tahun Itu Berjalan Secara Efektif Ternyata Ujung-ujungnya Kunci Yang dapat Dipetik Adalah Memiliki Usaha Ternyata Usaha Yang dikelola Oleh Yayasan Akbar Sejahtera Ini Sangat Banyak Sekali Rule Modelnya Dan Berganti-ganti Mulai Tradisional Sampai Sekarang Yang terakhir Sampai Industri Dengan Mesin Canggih Jadi Disini Artinya Bahwa Yayasan Ini Akan Berjalan Terus Karena Ada Industri Walaupun Dikelola Secara Tradisional Yang Kedua Yayasan Ini Pun Dikelola Masih Secara Konvensional Belum Terdatabis Belum Terdigitalisasi Ini Sudah Berjalan Apalagi Nanti Next Time Semoga Bisa Terdigitalisasi Tersistematis Sehingga Bisa Mengakomodir Ketika Ada Dari Perusahaan Perusahaan Yang Memiliki CSR CSR Untuk Kebedulian Kepada Anak Yatim Dan Ternyata Ini Alumni Alumni Ada Jadi Tentara Ada Jadi Pilot Nakoda Dan Banyak Lagi Kegiatan Kegiatan Profesi Profesi Yang Telah Dicapai Oleh Para Alumni Terima Kasih Saya Dari Channel Marifat Bisnis Saya Imbur Berbanding Dan Ketika Jangan Lupa Ketika Ada Donator Yang Mau Menyumbang Silahkan Transfer Silahkan Transfer Di Rekening Terkait Di Bawah Ini Dan Juga Silahkan Menghubungi Nomor HP Yayasan Dari Giyasiratul Mustakim Atau Sekjen Yang Saya Lampirkan Di Bawah Ini Terima Kasih Ketika Ada Salah Mohon Maaf Dan Kalau Ada Kelebihan Semata-mata Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh